Hai dia udah wangi harum ya harum kita kasih air bu ya kasih air sedikit kita kasih air udah nanti ini bingung ya gua ada yang mau nyoba nanti bisa dipraktekin di rumah ya bisa dipraktekin di rumah bahan-bahan juga mudah ya udah dicari banget dan jangan lupa pakai pilih bisa jadi masakan yang biasa ya sebetulnya akan istimewa masakannya Bu ya akan disayangi oleh keluarga ini semua ya karena menggunakan produk dari bufensa ini udah tunggu sampai begini Bu ya karena bahannya udah tengah matang ya sekarang kita masukkan ini ini adalah sambal terasi Bu ya sambal terasi untuk perasa pedasnya kalau ibu-ibu ngadu yang terlalu pedas juga enggak apa-apa enggak apa-apa enggak ada selera ibu-ibu manis terlalu selera aja cabenya rawit dengan merah cabai merah aja bu cabai merah aja cabai merah sama tomatnya sekarang kita masukkan tom yang face nya ya bahan dasarnya saya buat bikin tom yang mangguk ngapuk ngapuk iya sedikit sendiri-sendiri boleh ya sekarang ini soknya udah mendidih Bu ya airnya udah mendidih kita masukkan bahan-bahannya yang saya gunakan pencedap rasa lada bubuk lada putih halus pencedap rasa gula pasir gula pasir karena dia menghilangkan rasa terasinya Bu ya mengurangi rasa terasinya Hai garam Bu merah yang terus saya pakai apaan gilipodernya itu untuk cabai cabai-cabai ya tunggu sampai mendidih Bu ya udah mendidih kita masukkan sekarang bahan utamanya Bu siput sama basuh ini variasi isinya sebenarnya Ibu mau lemotabah sayuran tambah sayuran ya tambah sayuran atau yang yang paduan pedas ditambah cabai rawit Bu ya cabai rawit ya mau bagus lagi pakai brokoli brokoli boleh juga ya bisa pakai paprika juga boleh ya nggak berwarna ya Iya jangan batu jangan batu aki aja jangan batu aki aja masanya lagi musim iya 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 tunggu jauhan gimana aja walaupun ada gua sok Bu ya nih ini saya masukkan nih don serai cabai rawit sama daun jeruk ya ya iya don cabai ya di selesai saja Bu di selesai ya juga harum tuh Jeko garung ya nanti juga yang lontong masak jangan lupa ya jangan menutupi piring dari pisensa untuk pembuatan jarnisnya karena piring dari pisensa lokirnya juga garis ya sayurannya jadi maksudnya menutupi piring dari pisensa ya nanti piring penyelitian jamur sitake bu ya boleh menggunakan jamur merang boleh jamur sitake boleh nah jamur kuping jamur kuping boleh menceknya banyak nih ya banyak di jarang emang dia hitam ya karena kan udah dipotong bu iya kira-kira gitu 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 ya bahkan eh dibakar ya nah jamur ini jangan terlalu lama karena dia lah tarut cepet tarut gue ini udah mendidih bu udah udah makan bisa sajikan di makoknya produk pisensa ya jadi walaupun ibu doang langsung nah walaupun ibu doang pun ini juga tidak akan anti panas anti panas tuh ya kan ya semua yang bagus desainnya aja dari tali dari tali desainnya tuh kalau jaring-jaring lain taruh langsung panas masuk 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 ini tanpanan ini sedihannya tuh liatkan bu nah yang asli ibu bisa lihat di belakang ya atau di bagian pantatnya ya maaf ya itu ada logo pisensa itu produk yang original ya itu gajak ini barangnya original semua ya oke ada parsley dan chili powder yang tadi saya kita saya saya silakan tadi kita taruh di atas oke ya selesai ya masakan pertama sobyandung balian ya gampang gak mudah perhatian ya 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 ya